sehingga agar mangga yang sudah dipetik itu tidak cepat busuk atau rusak yaitu ini dengan ujung kepala di atas seperti ini itu akan memudahkan pengambilan dan ujungnya ini tidak patah jadi kalau sudah patah itu biasanya seperti ini dipisahkan karena ini akan segera busuk karena getahnya banyak keluar dan tidak tahan lama nah ini seperti ini cepat matang yang bagus yang seperti ini kalau yang ini tahan lama jadi mangga-mangga ini sudah tersusun rapi sehingga tak mudah untuk segera busuk ini namanya mangga gajah mangga gajah ini kalau disini harganya cukup lumayan ini 9.000 rupiah saja tapi ini tidak untuk di apa namanya di dinilaikan tapi ini hanya hanya asumsi saja tapi yang jelas ini caranya lebih bagus seperti ini terima kasih